Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Beni Ramdhani, berbicara soal perlindungan pekerja migran Indonesia yang telah berjalan di masa kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo. Adapun, Beni menilai bahwa di era Jokowi, pekerja migran Indonesia mendapatkan perhatian, perlakuan, serta penghormatan yang layak. Beni juga menyebut di era Jokowi, pelayanan terhadap PMI berubah secara signifikan, yakni dengan fokus pada penghormatan dan kesejahteraan. Untuk informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Jakarta. Girok Leonardo Agustino, silakan untuk laporan legapnya. Selamat sore Adila dan juga Tribunus, dimanapun Anda berada dapat saya laporkan dengan bahwa Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, yakni Beni Ramdhani baru-baru ini menyatakan ataupun mengungkapkan testimoninya terkait dengan kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo selama 10 tahun terakhir. Dimana dalam statementnya yang disampaikan, dalam kelepasan pekerja migran Indonesia atau Korea Selatan dalam kegiatan kantar pemerintah dari hotel di Wilangan Kelapa Gede di Jakarta Utara pada Senin 14 September 2024 kemarin, ini Kepala BP2MI, Beni Ramdhani, menyatakan bahwa perlindungan maupun pelayanan terhadap para pekerja migran Indonesia yang dulunya juga dikenal dengan nama Kerajaan Pekerja Indonesia atau TKI ini memang banyak berubah, terutama di masa kemimpinan Presiden Jokowi. Dimana dalam statementnya, Beni menyatakan bahwa saat ini ataupun pemerintah di masa kemimpinan Jokowi telah melakukan banyak perubahan untuk pelayanan dan juga pelindungan pekerja migran Indonesia. Salah satu hal paling signifikan yang disampaikan Beni adalah pemerintah saat ini, terutama melalui Badan Perlindungan Pemimpinan Indonesia telah melakukan ataupun memperlakukan para PMI ini secara terhormat. Dimana memang ratusan PMI yang dilepas melalui program antara pemerintah terutama ke beberapa negara seperti Kuala Selatan, Jepang, dan juga Jepang ini dilepas secara terhormat dengan dikumpulkan di salah satu ataupun beberapa peti hotel yang ada di beberapa wilayah, salah satu peti di Jepang Sautara, yang memang mereka ini dilepas secara terhormat. Setiap kali pelepasan ini, BPDOMI juga melakukan seremonial dimana para PMI ini akan dikumpulkan di salah satu ruang ketaula untuk menjalani prosesi pelepasan yang cukup baik, cukup bagus dimana memang prosesi pelepasan ini nantinya akan dihadiri beberapa pejabat maupun tokoh-tokoh yang terkait dengan perlindungan pekerjaan di Jepang Indonesia. BPDOMI juga menyatakan bahwa selain dari perlakuan yang terhormat terhadap para PMI, pemerintah di pasal PEPP dan Sopoidodo juga sudah tak lagi memberikan ataupun meminta dana kepada para PMI yang sedang menjalani masa pelatihan menjelang nantinya mereka akan diberangkatkan ke negara tujuan dimana memang pada saat ini para PMI didemaskan dari biaya set-set pun untuk mengikuti pelatihan selama beberapa hari yang nantinya akan dibina oleh Badan Perjabat Pemimpinan Pemimpinan Indonesia. BPDOMI juga menyebut dalam masa kepentingan Jepang Sopoidodo para PMI ini juga sudah diberikan beberapa fasilitas lainnya termasuk juga adanya fasilitas-fasilitas yang terdapat di beberapa bandara internasional yang memang disediakan khusus bagi para pemerintah Indonesia. Namun dibalik seluruh pelindungan ataupun pelayanan yang sudah dilakukan pemerintah terhadap PMI, BNI Ramdhani, selaku Kepala BPDOMI juga meminta Presiden terpilih, Prabowo Subianto, di masa kepemimpinan yang mendatang turut menyelesaikan masalah-masalah yang masih melanda para PMI, terutama terkait dengan penempatan ilegal yang sampai saat ini menurut BNI masih marak terjadi di seluruh Indonesia. BNI meminta pemerintah di masa kepemimpinan Prabowo Subianto nantinya akan melakukan penyelidikan yang tegas dan berani untuk menangkap para pelaku pemerankatan penis secara ilegal yang juga tak sedikit bekerjasama dengan para netoknum di beberapa instansi dan juga di beberapa aparat pemerintahan di Indonesia. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan adalah kembali ke studio. Baik, terima kasih. Untuk informasi legapnya silakan bertugas kembali. Teribu dorus, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama kepala BP2MI, yakni BNI Ramdhani. Berikut untuk tayangan dia. Semua sudah baik lah ya, semangat presiden sudah jelas. Saya sebagai pembantu presiden mencoba menjabarkan. Misalnya Korea, dulu lima hari mereka, OPP itu diminta ini loh, diminta uang. Aneh kan? Kalau yang ditempatkan oleh swasta dimintai uang, wajar swasta berbisnis, negara mengontrol. Jangan terlalu besar. Tapi kalau yang ditempatkan oleh negara dimintai uang, itu nggak masuk akal. Negara tidak waras menurut saya. Sehingga di era kita, nah ini mereka dibebaskan lima hari, lima malam yang tidak perlu ada penghutan kepada BP2MI. Mereka dibiaya oleh negara. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.